Loncang ke TKP, siap, 86 Malam ini, Tim Elang Tujuh akan melaksanakan operasi, antisipasi, suras, surat, surat, mur, dan narkoba daerah sasaran yang akan kita tuju adalah pambulasi manyaran daerah Simongan di daerah Simongan ditemukan pemuda yang minum minuman miras Pada waktu kita melakukan pemeriksaan di Simongan terdapat orang yang menggunakan baju loreng Ternyata orang itu bukan merupakan anggota Dari Tim Elang melepas baju tersebut karena itu merupakan baju yang tidak bisa digunakan untuk sembarang orang Mas, ini untuk sampai, untuk saat ini kita berikan aja ya Kurang kali kalau saya tetap menikahkan pemuda Untuk bidang kamu, kusik dulu Orang-orang yang di jalan protokol terutama Mampu-mampu di dalam minuman keras itu sangat meresahkan warga masyarakat yang lewat muncul sekitarnya Dari Simongan, Tim Elang bergerak menuju ke daerah stasiun Tawang Dari Tim Elang bergerak menuju ke daerah stasiun Tawang Di sana diketemuan juga banyak pemuda yang sedang melakukan minuman keras-meres Karena kedatangan Tim Elang sehingga pada melarikan diri Hanya satu yang kita lakukan penangkapan dan kita lakukan pindahan Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi Duitmu kok, tukus-tukusu malah sehat Oke, Pak Ya? Oke Ngapain minum-minum di sini, Mas? Tuh Dia reda, capek, Pak Dia gak capek Sekarang capek? Capek, Pak Capek? Nangis? Nangis Nangis kenapa? Nangis kenapa, Pak? Nangis Nangis Kususik tangkep Ditangkep sama Pak? Top Salahmu, Pak Karena mabuk ini Ya Di Kota Semarang, para pemabuk atau minum keras itu rata-rata usia muda Motivasi daripada para peminum minuman keras adalah sebagai muteran anak muda Yang mana anak muda itu setelah minum apalagi ngumpul bersama teman-teman Jadi ada keberanian untuk melakukan hal-hal yang negatif Tengah Dari rumah lagi itu panjang Di Jalan Pemuda, banyak yang melakukan trek-trekkan untuk para peliar. Banyak dari pelaku bekel ada menggunakan motor-motor yang sudah dimodifikasi. Umur berapa? 21-21. Kamu ini? 14. 14. Cepat, sabuknya, cepat. Cepat, sabuknya. Terhadap anak-anak muda yang bersangkutan, harusnya ada pembinaan dari orang tua sendiri atau penguasaan cara langsung karena diketemukan bahwa para pemuda yang ada mememukan rata-rata anak-anak di bawah umur usia muda. Ini buka atau? Sini apa? Orang baik-baik. Orang baik-baik. Jep-jep-jepatnya ngomong. Kan habis dari pagi makan. Loh, ini jam berapa? Kok anak baik-baik ini? Pak hujan mau lawan, kalau diberhentikan ya berhenti. Bagi para pembalap-pembal beliar dari kota Semarang itu sudah ada wacana-wacana untuk penampungan di daerah PRPB. Karena sangat bahaya sekali balap beliar itu dilakukan di jalan raya. Setelah dari jalan muda membarkan balap beliar, Tim Alang menuju ke daerah Mojabai. Di sana ada sebuah tempat-tempat karaoke. Jam berapa ini? Jam berapa ini? Yang punya siapa? Saya, Pak. Jam berapa ini? Eh? Ini jam berapa? Dua. Dua. Jam dua apa? Jam dua itu tutup. Eh? Walau ijin. Ijin ya, Pak. Ijin siapa yang ijin? Ada ijin ya? Tempat karaoke yang kita datangin adalah biasanya digunakan trancasi obat-obat terlarang. Maka dari itu Tim Alang selalu bergerak menuju ke sana. Sampai nama Isan tadi? Iya. KTP-nya juga kakirnya. Tadi di luar kok terus masuk. Saya tahu sampai di luar. Iya. Kalau kita lihat kok, malah kan kok. Ini informasinya. Di tempat karaoke ada yang ditemukan beberapa pulau mengeras. Terus kita lakukan penyelitian. Ini minuman lo terbawa nanti untuk diperkenalkan. Ya, karena minuman dilarang. Ya, tak apa lagi ini. Nah, sumber jahatan dari minuman. Setelah kita melakukan operasi di tempat karaoke, kemudian Tim Alang kembali ke Makumak Polet Habis Semarang. Ternyata di Makos sudah ada dua orang. Ibu-ibu dan bapak-ibu melaporkan kejadian karena dia sebagai korban perampasan. Dengan adanya laporan dari masyarakat, kita dari Tim Alang melakukan pengejiran terhadap para pelaku-pelaku Jamret Tobegal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!